Cuma karena kondisi papa begini ya, papa gak bisa. Gimana kalau kamu sama Nino? Semoga Nino nolak deh. Dia kan masih kecewa soal Rina. Bisa kok, nanti kita dari sini langsung ke sekolahnya Rina. Aduh, makin ketunda lagi buat... Sinopsis Ikatan Cinta kembali dijadwalkan tanya di RCTI malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 17.03 Maret 2021. Berdasarkan sinopsis, Ikatan Cinta Malam ini memasuki episode ke-206. Berujuk sinopsis, Ikatan Cinta Malam ini memasuki babak baru. Terlihat dokter pulang, Michi kembali ke kamar Burosa untuk memberikan obat. Michi bertanya kembali ke Burosa, apakah benar tidak perlu menghubungi Andin dan Al? Burosa menjawab tidak usah karena ia takut mengganggu Andin dan Al. Di tempat lain, Andin terlihat berterima kasih ke Al karena Al sudah mempercayainya. Al berharap melakukan hal ini dengan mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya. Selanjutnya, Al dan Andin tertidur. Al dan Andin sebut berandai-andai jika semua masalah telah berhasil diselesaikan. Andin dan Al menjadi keluarga seutunya, bahkan mereka berpikir untuk memberi nama anak mereka. Di tempat lain, sebelum tidur, Kiki bercerita ke Mirna. Jika tadi, Randy memegang bunda Kiki sambil mengucapkan selamat malam. Padahal Randy sengaja melakukan hal tersebut agar Uya tidak curiga jika antar Kiki dan Randy sedang melakukan pacaran settingan. Di tempat lain, Mama Nino terlihat sedang mengecek HP milik Nino. Di HP Nino, terlihat panggilan tidak terjawab dari Busara. Lalu, Mama Nino menelpon balik dan bertanya ada apa? Busara ingin mengambil foto diri dengan Nino. Bucandra mengatakan jika tidak perlu terburu-buru mengambil fotonya dan akan diseditkan ke Nino. Busara menolak dengan mengatakan akan mengambil foto tersebut sendiri. Busara telah berdandan rapi dan akan bergegas untuk pergi agar Pak Suria tidak curiga. Namun tiba-tiba Pak Suria bangun dan mengatakan jika dirinya demam. Busara beralasan akan belanja sama Pak Suria tidak ingin ditinggal ke sekurian. Terlihat Andin menelpon Pak Suria dan menanyakan kondisinya. Pak Suria mengatakan jika dirinya demam dan Andin meminta Pak Suria untuk meneriksa dirinya ke dokter. Busara masih kebingungan dengan foto yang ditemukan Bucandra karena di dalam foto tersebut Elsa terlihat tidak mengenakan Andin. Busara meminta Elsa meleponnya namun tidak dihadapan Nino. Elsa terburu-buru menelpon Busara dan memutuskan untuk mengajak Nino pulang ke rumah dengan alasan Pak Suria sakit demam. Di tempat lain, Al terburu namun Andin sudah tidak ada lagi di sampingnya. Al lalu melihat Andin sudah berada di dapur untuk memasak. Al bersyukur memiliki istri seperti Andin yang pandai memasak padahal dulu Al sama sekali tidak mau menyerti masaknya. Andin yang melihat Al segera meminta Al untuk membantunya memasak. Al mengatakan jika dirinya tidak bisa memasak, lalu Andin mengajarkan Al untuk membacakan telur. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan lewatkan sinetronikatan cinta yang dijadulkan tayang malam ini 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Bagaimana kelanjutan kisahnya?